Oke, ini ada Anvish melawan Rootless di turnamen Turnamen dunia ya, Road to Vegas Oke, kita lihat Anvish pakai plant, Aqua sama reptile Sementara Rootless dia pakai Ripple plant Double speed, oke Ripple plant ini, ya ngagetin sih Soalnya, namanya turnamen memang yang paling penting itu unsur kaget Biasanya orang main turnamen itu aksinya nggak cuma 3 Jarang banget orang yang aksinya 3, dia bisa menang sampai juara gitu jarang Karena di aksi ini, semua saling meng-counter Jadi kalau misalkan, lu pakai Aqua kalahnya sama Ripple Reflect Lu pakai Ripple Reflect kalahnya sama Backdoor Nah, ini termasuk nih ya, Anvish pakai Reptil Reflect Cerastes sama Tini Dino Eh, musuhnya pakenya goda Cotton Tail Rosebud sama Pumpkin, kapan matinya Ini bunuhnya harus pakai Beast Jadi ini match 1, kemungkinan besar yang menang ya si Rootless ya Rootless yang kiri, Anvish yang kanan Ini gimana cara bunuhnya gitu Tini Dino 4 aja kayaknya nggak mati Tini Dino, ini berapa aja Tini Dino? Tiny Dino 146 146 kali 4 aja nggak mati ya Nah, Float Moon Oke, kita udah tau lah endingnya ini gimana Nah, disini Anvish kalah 1-0 Match kedua, Anvish ganti tim Sama kayak tadi untuk depannya 2 Belakangnya dia ganti match Backdoor Karena dia tau bahwa musuhnya triple plan ya Jadi banyak-banyakin kartu Beast Si Rootless Tidak mau mengganti tim yang menang kan biasa ya Don't change the winning team Dia masih pakai triple plan Triple plan ini kelemahannya ya Kalau mau mengganti lama dia harus mainnya di Blood Moon Anvish tetap mempertahankan Scarab Supaya musuhnya nggak bisa nge-heal lah Terutama yang depan tadi ya Kemudian tengahnya Rootless ini pakai YAM dan Serious Untuk stalling game Belakangnya pakai Goda Pumpkin Terus ada Rosebud Nah, disini mungkin akan nge-heal ya dia ya Nge-heal dan Pumpkin untuk drop up Anvish bersabar Sambil menunggu komponya Dual Blade Double Full Ball Mati juga ini plan Oke Dua lawan satu Kartu Beast banyak di kanan Ya Mau apalagi ya Round 2 ini kemungkinan Menang Anvish ya Counternya lah Pakai Serious 2 pun nggak ngaruh Karena sudah dikasih Makan Nemo 2 Disini Anvish juga skip Masih Aqua-nya ke musuh Supaya Full Card Disini dia dapat Nutcracker Dua Sama Dual Blade 2 Nggak tahan lah ya Jadi round 2 Menang Anvish satu-satu Round 3 Disini Anvish Ya ini namanya turnamen ya Pause bentar deh ini deh Anvish ganti Aqua-nya Nggak dipakainya Dia pakai Beast Back Door Toothless Tapi beda lagi Ini nggak pakai Nutcracker Tapi pakai Risky Feeder Kemudian dia pakai Tiny Dino Reptilnya yang di Round pertama tadi Jadi otomatis Nggak ada kartu nol Di dua belakangnya Energy Gainernya Dari depan Sementara Rootless Dia pakai Beach Sandal biasa Yang paling populer ya Tang populer Dia pakai Toothless nih Tapi bedanya Yang di belakang Reptilnya Sehingga Kalau secara komposisi Misalnya nih Si Mack Ini ngekill reptil ini Kemudian Mack-nya Anvish-nya ke Beast-nya musuh Yang akan berhadapan adalah Beast dan Dust Nah Dust-nya speed 51 Beast-nya Speed 51 Akan lebih dulu Jadi ini Kalau ngelihat kayak gini ya Walaupun agak imbang Tapi lebih sedikit unggul Anvish Yuk kita lihat pertandingannya Anvish kena stun Dia bebasin pakai Toothless Tapi lagi-lagi Ini Distun Cuman kartu reptil Nggak begitu sakit ya Karena Mack Rootless Tahu Kalau ancamannya Di Mack-nya Tapi udah abis Kartu backdoor-nya Udah dua kali Itu mungkin kesalahan Dari si Rootless ya Dua kali Ngekill Meat-nya Tapi nggak berhasil Jadi disini Kalau nggak balas 191 Rescue Feeder Sandal-sandal Beach-beach Dual-bed Rescue Feeder Tiny Dino Dua Buy One disini ya Tiny Dino Versus Ya kalau gini Karena dia ada Kartu backdoor Dan imun Itu nggak sakit Yang kiri ya Yang kanan Rootless nggak sakit Dia udah mulai Nangis-nangis lah ya Rootless Crying Kalau judul Judul Youtube-nya Itu nanti habis ya Rootless Crying Facing Anvish Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video